Intro Baik, rekan-rekan dimanapun Anda berada Kembali kita ketemu di channel Scribblow Dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum Dan yang tentunya yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari Pertama-tama kami ucapkan Terima kasih buat rekan-rekan Yang selalu setia menonton channel kami Dukung terus kami Agar kami bisa update terus konten-konten terbaru Dan kami juga berdoa Semoga rekan-rekan semuanya tetap sehat Dan selalu lancar segala aktivitasnya Nah, kali ini saya akan membahas terkait Jenis-jenis putusan dalam hukum acara perdata Tentu teman-teman ketika mengajukan gugatan di pengadilan secara perdata Sudah tidak asing lagi Jenis-jenis putusan atau sifat-sifat putusan Berdasarkan hukum acara perdata Pertama-tama dalam putusan perdata itu Sering kita kenal dua jenis putusan berdasarkan waktu Yaitu putusan selah dan putusan akhir Hampir sama juga dengan putusan hakim dalam acara hukum pidana Nah, kalau putusan selah itu Jika diterima eksepsinya Maka hakim melakukan putusan selah Dan kalau memang tidak diterima eksepsinya Maka hakim melanjutkan ke pembuktian Dan yang kedua adalah putusan akhir Kalau putusan akhir itu Putusan yang pada prosesnya mengikuti tahap-tahap Mulai dari pembuktian Nah, berangkali itu teman-teman Nah, berikut adalah Putusan perdata ini Terbagi tiga jenis berdasarkan sifatnya Ya, saya rasa Semua teman-teman yang pernah mengikuti persidangan Pasti paham dan sering menjumpai Yang mana sifat putusan dalam perdata ini adalah Pertama, putusan deklaratoir Ya, putusan deklaratoir Atau putusan yang bersifat pernyataan Ya, yaitu putusan ini merupakan Suatu putusan yang hanya menegaskan Atau menyatakan suatu keadaan hukum Ya, seperti contohnya Bahwa Roni adalah anak angkat yang sah Dari Budi dan Buten Ya, itu contohnya Kedua adalah putusan konstitutif Ya, atau putusan yang bersifat mengatur Yang mana putusan ini merupakan Ya, dapat meniadakan suatu keadaan hukum Atau menimbulkan keadaan hukum yang baru Ya, contohnya Putusan penceraian ucok dengan Rina Ya, atau PT Skrip Law Ya, dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Ya, berikut adalah Atau yang ketiga Putusan kondemnatoyer Ya, putusan ini adalah bersifat menghukum Ya, merupakan suatu putusan Yang bersifat Ya, menghukum Ya, para pihak yang dikelakan Dalam suatu persidangan Untuk memenuhi kewajiban Atau prestasi Ya, pada umumnya Ya, putusan Kondemnatoyer ini Ya, terjadi Disebabkan karena Dalam hubungan perikatan Antara penggugat dengan si tergugat Ya, bersumber dari perjanjian Atau undang-undang Lalu berikut adalah Ya, putusan berdasarkan Kehadiran Para pihak di pengadilan Ya, sering kita jumpai Yaitu Ada putusan gugur Ya, putusan gugur ini Ketika si pihak Penggugat Ya, tidak menghadiri Persidangan Ya, sudah beberapa kali Dilayangkan panggilan oleh Pihak pengadilan Namun putusan Pihak penggugat Tidak menghadiri Sehingga majelis hakim Menyetakkan Putusan gugur Dan berikut adalah Putusan Verstek Ya, putusan Verstek ini Sudah pasti Rekan-rekan yang sering Yang sering bersidang Terkait Masalah Sidang cerai Yang dimana Suatu persidangan Yang Dalam prosesnya Tidak dihadiri Oleh pihak si tergugat Ya Pihak pengadilan Sudah beberapa kali Melayangkan surat panggilan Namun si pihak Tergugat Tidak menghadiri Atau tidak mengindahkan Panggilan tersebut Sehingga berdasarkan hukum Ya Majelis hakim Mengabulkan Permohonan si penggugat Dengan putusan Verstek Jadi barangkali rekan-rekan Ya Jenis-jenis putusan Di Pengadilan Ya Secara perdata Tentu Masih banyak referensi lain Yang mungkin Teman-teman Jadikan sebagai Bahan acuan Tentu Saling berbagi Dan Kalau memang ada Referensi Atau informasi baru Yang mungkin Bisa menjadikan sebagai Bahan perdiskusian kita Teman-teman Bisa komen Di Di bawah video kami ini Dan Atau Ada Pembahasan baru Terkait hukum lainnya Maka Bisa juga Kita diskusikan Di konten berikutnya Jadi barangkali Ini rekan-rekan Yang Bisa kami sampaikan Mohon maaf Dalam penyampaian kami Kurang tepat Semoga Menjadi Bahan Perbaikan kita Kedepan Terima kasih Terima kasih